Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Ojo Gaming Channel, in the house, yo! Oke teman-teman ya, sebelumnya selama tahun baru 2021 Dan ya, di video kali ini gue bakal sedikit ngobrol dengan kalian Dan nge-unboxing kiriman langsung dari PUBG Mobile Jeng 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 Gue dapet teman-teman ya, gue dikirim langsung ya Ehm... Ehm... Kred, dan di bawahnya ada barang juga, itu warna putih gitu ya Kita bakal buka barang-barang, ini gue dapet 2 hari yang lalu, mungkin kalian udah ngeliat Tadi beberapa teman-teman konten kreator PUBG yang dikirim juga, yang di instastoryin Ehm... gue mikirnya, oke gue bakal buka bareng-bareng di tahun baru Untuk ngeliat apa isinya, bareng ke teman-teman semua, viewer dan subscriber yang nonton Bang Eci Dan, gue mau minta maaf ke penonton setia gue Gue tau, konten gue satu bulan terakhir nih sampah banget ya Gue yang bikin aja kadang malu, nyakluk gak nih? Kenapa? Karena satu bulan terakhir di Desember tuh gue banyak banget pikiran Gue ada hal lain yang gue kerjakan, dan... Ehm... terakhir itu, tanggal 19 kemarin, editor gue mau married Ya, dia mau menikah dan banyak banget konten gue yang gue bikin, gue hajar sehari 4 konten, 3 konten, 4 konten, 5 konten, ya Kan gue gak bisa ngelarang editor gue Gue mau menikah tanggal 19? Gak boleh! Tahun depan aja ya? Ehm... gue bapaknya, gak mungkin temen-temen ya Jadi dia minta cuti tanggal 19 sampai 20 sampai tanggal 4 Januari, ya Dan gue gak bisa nyalahin dia juga, mau gak mau gue harus bikin konten banyak Dan... kalian bayangin lah, barang yang diproduksi sehari 1, 2, tiba-tiba diproduksi jadi... 4, 5, 3, 4, 5 pasti kualitasnya menurun dan... Membosankan! Dan gue mau ngapain itu Tapi gue gak punya pilihan ya Tapi, ehm... 2 minggu terakhir ketika dia liburan, gue juga liburan Jadi gue selama 2 minggu ini temen-temen Gak megang game apapun sama sekali Game HP atau PC, apapun ya Mau MOBA, mau game minigames, mau Candy Crush, gue gak megang Dan memang beda banget sih Kita gamer yang setiap hari megang game Gue selama 3 tahun gak pernah... Bukan 3 tahun ya Kayaknya gue udah selama berapa belas tahun itu setiap hari megang game Setiap hari, hari libur, gak libur, mau wisata, kemanapun bersama keluarga, tetap main game Gue gak main game sama sekali selama 2 minggu Untuk apa? Untuk nge-freshin otak gue juga Kayak, oke Jadi ketika nanti gue balik bikin konten lagi, gue jauh lebih fresh dan gak bosen Karena melakukan hal yang sama berulang-ulang tuh Pasti menggosankan ya temen-temen ya Tapi akhirnya gue udah bisa kayak, oke Kelebayan gue, bulan Desember akan gue buang Kita bakal mulai lagi tahun 2021 Gue bakal bikin konten yang jauh lebih menarik Semoga ya Dengan konten di AJ Story Berita baik banget ya Gue dari kemarin tuh nanyain editor kok kapan datang? Kapan datang? Oke Akhirnya dapat juga editornya Tanggal 4 ini gue bakal meeting Ketemu dengan orangnya Semoga, semoga ya Januari ini udah mulai upload rutin Sampai ke depannya Oke Jadi kalian semua jangan lupa mampir di AJ Story Gue bakal lanjutin COD kemarin gue belum selesai Habis itu gue bakal mainin game story Banyak yang request God of War Gue bakal taruh subtitle disana Karena editornya harus bikin subtitle disana Itu bakal menjadi kerja yang sangat berat banget buat dia Karena gue udah pernah nyobain bikin subtitle Dan itu mengerikan banget ya durasinya ya Oke Itu gue minta maaf kalian semua Dan gue berterima kasih banget buat kalian semua yang sudah setia nonton AJ Gaming Walaupun kontennya kadang kayak sampah Kadang menarik Kadang lucu Kadang enggak Kadang membosankan gitu kan Gue berterima kasih banget Tapi sebelumnya gue masih ada beberapa konten yang gue bikin di Desember Ya jadi gue mohon maaf kalau masih ada yang sedikit membosankan Tapi nanti konten baru pasti menarik ya Karena gue udah fresh banget ya Dan Ha Waduh Lebih banget gue ini ya Dan gue sangat beruntung banget Kenapa? Karena berkat kalian semua Gue bisa menikah di tahun 2019 Bulan September Ya bayangin ya Gue menikah pas sebelum Corona muncul Berkat siapa? Berkat kalian semua ya Karena kalau kalian enggak nonton konten gue Gue enggak bakal bisa menikah di tahun 2019 Seperti itu 2019 gue menikah Kemudian 2020 ada Corona Banyak banget orang yang pernikahannya Terundur Ada yang bahkan batal resepsinya ya Resepsinya ya Maksudnya Acara besarnya gitu ya Dan banyak banget kejadian yang Merugikan banyak orang di tahun 2020 Karena Corona Cuman ada banyak orang juga yang diuntungkan lah Setiap ada yang rugi pasti ada yang untung Dan temen-temen semua juga banyak yang liburan Liburan itu dalam arti sekolah di rumah Liburan itu asik 1-2 bulan Kalau setengah tahun 1 tahun stress juga gitu kan Jadi kayak gak bisa ketemu temen Gak bisa ngapa-ngapain gitu kan Apalagi sekarang mulai lagi merebak lagi Makin parah lagi ya Case-nya makin bertambah lagi Ada baru lagi Jadi buat temen-temen semua Jangan lupa jaga kesehatan juga Ya Gue terima kasih banget buat kalian semua Berkat kalian Gue bisa sampai tahap sekarang Dan Gue udah ngumumin di Instagram gue Gue udah punya Bakal punya baby tahun depan Jadi Tahun 2020 Mungkin Waktu yang gak menyenangkan Bagi sebagian besar orang Tapi Ada sesuatu yang gue dapetkan Dari tahun 2020 juga Semoga semuanya bakal baik-baik saja Di tahun 2021 ya temen-temen Doain ya Gue terima kasih banget buat kalian semua Yang udah ngedoain gue Gue ngeliat dari Instagram gue Buset Tiba-tiba Instagram gue Like-nya 60 ribu Gue Nge-upload itu Support kalian gila banget Keren banget Keren banget Keren banget Oke Jadi kita bakal unboxing bareng-bareng Boxnya Gue bakal kasih tunjuk Seperti biasa Gue itu amatir Karena ini Studio juga Bukan Berada di rumah gue Misalnya gue masih ngontrak Gue belum bisa bikin studio yang proper Yang sesuai dengan yang gue mau Jadi Ya seperti inilah ya temen-temen ya Apa adanya Oke gue bakal buka temen ya Ini jadi ada kayak ikat tali Tali Ya Iya Keren Kampungan gue ya Ini gue belum buka loh Betran loh Gue gak bohong ya Yang sebelum-sebelumnya kayak Apa ada yang udah gue buka Ini gue belum buka Oke Jadi tulunya Waduh Maaf Aduh Untung aja micnya gak off Ternyata boxnya kecil Kita tertipu guys Tertipu cuy Aduh Kecil cuy Wah Kacau lu tapi ya Gue keren gede gitu tadi Oke Oh Sudah bakal buka ya bareng-bareng ya Gue bakal menunjukin Set Apa itu isinya Isinya ada Foto 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 PUBG 2021 ya Disini ada Tulisannya Kelihatan gak sih Happy New Year Untuk Erwin Jingga Oke buat temen-temen gak tau Nama asli gue Erwin Jingga Ya Jingga warna ya Erwin Jingga ya Dari PUBG Mobile Indonesia Dan T-Rex Esports Terima kasih ya Oke disini gue dapet Battery Pack Oh Gue dapet Ini tuh Dapet Power Bank Oh Power Bank 12 128.000 mAh Hah 128.000 Ini gak salah ketik ini Serius Itu banyak gak sih 128.000 mAh Tuh Power Bank atau apa tuh Oke Keren Ada tulisan winner-winner chicken dinnernya disitu Ada Power Bank Kemudian berikutnya ada Mark Ada Mark Wah keren banget Oke Karena Ini kedua kalinya ya Gue dapet ini Yang pertama gue dapet Baju Baju yang Babe Itu keren juga Kemudian ada Gantungan kunci disini Eh bukan gantungan kunci Gambarnya helm ya itu ya Helm PUBG Lihat ya Helm PUBG Yang ditaruh di belakang HP Supaya bisa dipegang kayak gini ya Dimasukin tangannya Oh disini gue lupa ya Disini ada sticker juga Sticker Pesawat terbang Oke Keren Kemudian ada Ini apa ya Ada box Oh bottle ya Sport bottle kan ya Botol sport ya Oke kita bakal lihat gimana bentuknya Pilih gue sih bakal kuning-kuning ya Kenapa PUBG sukanya kuning-kuning ya Karena chicken dinnernya warna kuning kah Oke Gue bakal buka pelan-pelan Ini kayak ASMR gitu ya Wow box kayak gini teman-pelan Ini untuk orang sepedaan sih biasanya Sama orang lari Karena sepedaan ya Digantungin gitu Cuman kapasitasnya kecil banget Jadi ini buat ngopi kali ya Ini kecil banget ini Kita lihat dulu ya Tahan panas gak Bentuknya sih tahan panas guys Kalau gak tahan panas kacau di PUBG Oh tahan panas ya Bukan tahan panas maksudnya Bisa menyimpan panas Tapi dalamnya bukan kaca ya Bukan kayak cermin gitu ya Jadi kayaknya kurang Dikasih gak syukur lagi Oke Lumayan Itu box pertama Tapi belum ya Masih ada satu lagi ya Satu lagi kaos Gue bakal langsung nyobain aja Gue dikirimin kaos Jadi ini udah abis teman-teman ya Boxnya Boxnya Kardus ya Oh Apa ini teman-teman Masker teman-teman Masker PUBG Mobile Dikasih masker Yap Cuma sekarang gue keluar selalu pake Masker medis Kenapa Kenapa demikian Kenapa masker medis ya Ini masker kayak gini Gue gak bakal pake ya Karena gue gak tau udah dicobain orang apa enggak Kenapa gue pilih masker medis Karena ukuran partikelnya lebih kecil Jadi kalau kalian tetesin air itu gak bakal nyerep Harusnya ya Kalau masker medis ya Kalau ini mungkin bakal nyerep Artinya pori-porinya lebih besar Dan kita Kalau kata pake masker kain Harusnya lebih gampang ya Napasnya Itu sudah membuktikan Kalau porinya lebih besar Tapi keamanannya lebih kecil Cuma nih Lebih murah Dan lebih apa ya Karena gue jarang keluar Ya pake masker medis aja Supaya lebih aman Gue sih Safety number one lah Sekarang Oke Kemudian dapet Baju PUBG Mobile In the house Cuma tulisan winner-winner chicken dinner ya Dinner-winner chicken dinner gitu ya Keren Keren Tapi ininya kok kayak bekas pakein orang Kayak bekas dipake orang cuy Gimana nih PUBG Lihat nih Nuh Kayak dipake orang udah dilaudri 3 kali cuy Ukuran apa nih Ukuran L ya temennya Oke Keren 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 Maaf ya Ketutupan mic Karena gue kalau pindahin micnya nanti Micnya mati Hilang audio gue semua Oke Gue bakal simpan Keren sih Keren Soalnya ininya keren temennya Kalian lihat nih Bide Ada kayak bidewan Apa gitu lah Keren Keren Ntar gue bakal lipat lagi ya Supaya Penonton gak nunggu lama Isinya Keren juga Yang paling gue suka Apa disini Yang paling gue suka itu Kaos Gak ada sih Hahaha Semua juga suka Yang paling gak ya Karena gue agak penasaran nih Gue gak pernah liat powerbank 128 ribu MAH Buset Ini gak salah ketik ini Biasanya kan 20 ribu Ya kan 10 ribu 120 ribu Buset Udah bisa Beli Satu powerbank 120 ribu Maksudnya kalo jadiin duit Gitu ya Berikutnya Berikutnya temennya Masih ada satu lagi Udah habis ya ini ya Ada bingkisan Happy New Year Yeah Gue bakal buka Keren banget Keren banget Dia ada kayak gini ya Down Entah apa tujuannya Mungkin Supaya keren aja gitu ya Gue bakal buka Wah Gini ya sensasinya Dapet Kado ya Btw Gue orangnya Jarang dapet kado Kenapa? Karena gue gak pernah Ngasih tau Kapan gue birthday Mungkin penonton gue juga Gak ada yang tau ya Kapan gue ulang tahun Oke isinya Luar dan dalem sama ya Dalemnya kota juga Gue kira bakal Wow surprise Kayaknya keren Tapi gue gak tau Bakal gue simpen apa enggak Kita bakal buka bareng-bareng Ini kayaknya Package gitu ya Package gitu ya Gue bakal mundurin micnya sedikit ya Oh Makanan ternyata Makanan guys Kue Gue dikirimin kue Gue kira apaan cuy Aduh Kacau Gue udah High expectation gitu kan Gak mungkin lah ya Kok dua barang gitu kan Oh lumayan temennya Gue dikasih nastar Nastar Oke Nastar ini Makanannya enak Cuman kolesterolnya tinggi ya Pake kuning telur Dan Nenas Dan Ya gue suka nastar Enak Kemudian kelepon ya Kelepon itu yang Seperti ini temennya Isinya kalo gak salah Aduh Gak apa Gue pake Gue baru sadar gue pake headset Tapi gak ada suaranya dari tadi Yaudah Kelepon Isinya biasanya Apa namanya Gula merah ya Gula jawa ya Oke Kita bakal cobain nanti Kemudian ada Choco Cashew Cashew ya Seperti ini Oke Gue berterima kasih banget Udah dikirimin kayak gini Karena Gue cuman depan ini doang Ya Karena alamat gue juga gak banyak yang tau Gue juga banyak 2020 gue hampir gak bersosialisasi sama sekali Gue di rumah doang Ketika gue keluar pun Gue langsung kena kejala covid Dan gue langsung ketakutan Ya kan Sekarang gue juga masih Gak keluar-keluar Jadi gue udah nge-unboxing semua isinya Menurut kalian mana yang paling worth it Mana yang paling keren Gue suka Kaosnya gue suka Gue gak bakal Bakal gue apain lah nanti ya gitu ya Jadi buat temen-temen semua yang nonton video gue Terima kasih banget Kalian udah nonton Udah nge-support gue Udah memberikan Kata-kata kalian Ketika gue lagi Dalam kondisi yang bosen Atau gimana Lagi down gitu kan Dan selalu memberi Semangat Gue Bener-bener berterima kasih buat kalian semua Jaga kesehatan ya kan Kenapa? Karena ya Belum selesai ini semua Mungkin ini baru permulaan kali ya Tapi kalau kita udah melewati fase ini Ini bisa jadi Apa ya Cerita yang bisa kita ceritakan sama anak cucu kita ya Jadi dulu kita pernah hidup di masa pandemi Dan pandemi itu seperti ini ya kan Jadi kamu harus jaga kebersihan segala macem ya Buat temen-temen semua ya Dan buat yang kalian sekolah di rumah Jangan Jangan bermalas-malasan lah ya Jadi Jangan terlalu banyak bermain lah Jadi Coba memandang dunia luar Dengan lebih luas lagi Karena penonton gue Gue yakin ada Anak SD Ada Gue pernah ketemu anak SD Sering banget Yang nonton video gue Ada anak SMP Bahkan ada yang udah ketua Yang lebih tua dari gue Nonton konten gue Gue terima kasih banget buat kalian semua Yang udah nge-support gue Karena Tanpa kalian gue gak bakal bisa sampai 3 juta subscriber Setelah gue pikir-pikir Banyak juga ya gue lah Soalnya Oh banyak juga Walaupun Lagi turun banget kontennya Karena gue menyadari itu Dari diri gue sendiri Dan Sekian aja video kali ini Ngobrol-ngobrolnya Dan unboxingnya Semoga kalian terhibur Dengan Video kali ini Next Gue bakal coba bikin video yang jauh lebih menarik Dari tahun 2020 Dan ingat Agiswari bakal aktif lagi Karena udah ada editor Kali ini gak Gak kwe-kwe ya Karena kemarin itu Gue bikin konten Yang Ada setitlenya itu Editor Agi Gaming yang bikin Dan Itu cuma 220 menit Itu dia ngeditnya 7-8 jam 6-8 jam Nanti gue bakal ada satu editor baru Yang gue Bilangin Lu bikin Translate aja ya Gini-gini Semoga bisa Jauh lebih baik lagi Dan lebih cepat lagi kerjanya Oke Terima kasih teman-teman semuanya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah 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 Dadah